Sederhana tapi begitu bermakna, Tisa Biani lewati pertahanan usia ke-22 pada 24 Juli 2024 dengan cara tak biasa. Bukan dengan pesta meriah di restoran mewah. Kekasih Duljeleni ini berselimut sukacita yang padu dengan hawa sejuk di Gunung Praw, salah satu gunung diaratan tinggi di Jawa Tengah. Di Gunung dengan ketinggian 2.590 tersebut, Tisa menyimpul tawa ketika ada sang kekasih hati juga pada pendaki lain yang turut bersuka cita bersama ulang tahunnya. Sifal namun berkesan, ulang tahun Tisa dirayakan dengan aneka dekorasi seperti backblock bertuliskan happy birthday hingga aneka balon yang menghiasi. Sebuah meja juga disiapkan sebagai tempat menyajikan suguhan makanan, lengkap dengan kue ulang tahun hingga tumpang. Dan di bagian caption, Tisa tuangkan kebahagiaan untuk kedua kalinya bisa meraihkan hari pertahanan usia di puncak gunung. Feeling Tuan Titu, tahun kedua ngeraiin urtah di gunung, tulis Tisa. Kutus untuk Dul, Tisa menuliskan kalimat indah. Terima kasih untuk my lovely Dul, untuk ikut hadir dan nemenin di tengah kesibukanmu. Dari satu hati ke hati yang lain, petualangan cinta Susan Same sebentar lagi sepertinya akan bermuara di dermaga pernikahan. Pernah merajut cerita bersama Bilisa Putra hingga Fero Walandau, Susan Same enggah potret bahagia sebagai syarat kesiapannya melenggang ke pelaminan. Lewat akun media sosialnya, Susan Same tunjukkan senyum mereka lewat sebuah potret pre-wedding. Mengenakan pakaian pupi, Susan seperti masih menyimpan rapat-rapat siapa gerangan calon suaminya tersebut. Lewat potret mesra mereka, di mana sang pria berbalut jas hitam, Susan Same perlihatkan ekspresi bahagia bersama kedua tangan yang diletakkan di pundak sang puncaan. Bersama unggahan ini, mengalir pula banyak doa dari pengikutnya di kanal Maya. Dan tidak sedikit pula, yang terusik rasa penasaran mereka menerka-nerka siapa gerangan pria misterius yang berhasil menaklukkan hati Susan Same. Dari ketiga putra Maya Estianti, siapa gerangan kekasih hati El Rumi, barangkali menjadi salah satu yang paling menjadi pembicaraan banyak orang. Saat Dulkihan mesra dengan Tisa, juga kemarinnya hubungan Al-Ghazali dengan Alisa Dugis. Wadanet mulai menebak-nebak, apakah El juga sudah punya kekasih hati? Dan teka-teki ini dijawab sendiri oleh sang ibunda Maya Estianti. Dalam sebuah video yang tersebar di dunia Maya, Maya bocorkan jika El kini sudah punya pacar. Tapi soal siapa kekasih El, Maya enggan menyebut secara gamla. Ditanya soal isu kedekatan El dengan Sifahaju, Maya mengaku tak masalah jika sang putra memang jatuh cinta pada mantan kekasih Rizki Nazar tersebut. Tapi apakah benar Sifahaju yang membuat El Rumi kembali berbunga-bunga karena asmara? Jawabnya disebut Maya akan terungkap di hari pernikahan Aliyah Masit dan Torik Halilintar hari ini. Siapa yang digandeng FK acara pertautan hati Aliyah dan Torik, maka Maya menyebut itulah sosok pacar El sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!